Nah ini dia teman-teman, akhirnya udah mateng ya, tuh masih asapnya mengepul-ngepul ya Ini simple tapi rasanya bener-bener enak banget, rekomendasi banget ya Teman-teman boleh mempraktekan, semoga resepnya Novi Joanna Cilok bermanfaat Tentunya buat teman-teman semuanya ya, dan menghibur Terima kasih, dan jangan lupa didukung channel kita Semoga semakin berkembang ya dengan cara like, komen, dan di-share Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya Dinyalakan juga lonceng tombol notifikasinya ya teman-teman ya Biar tidak ketinggalan kalau Novi mengupload video terbaru atau resep terbaru Atau kegiatan Novi yang terbaru buat teman-teman semuanya ya Terima kasih ya YouTube video, selamat menonton Gimana Novi memasaknya ya Hmm, dan ini ya udah gak tahan ya, udah gak sabar Ini waktunya icip-icip ya, wah tuh Novi ambil banyak sekali ya Tapi aku sukanya yang bagian kayak gini, sayap, cakar gitu ya Dan disini saya ucapkan salam sehat dan salam subscribe buat teman-teman semuanya ya Eh, mari makan, nah semoga ini menginspirasi ya Untuk ibu-ibu di rumah yang lagi males masak Untuk mengulek bumbu-bumbunya ya, bisa nyoba begini Nah ini, dagingnya tuh liat, lembut banget, empuk banget ya Tuh, wow, mari makan teman-teman Aku suka yang ada kulit-kulitnya ya Hmm, asin, gurih, seder banget Dan ini untuk teman-teman yang suka pedas, cabainya bisa ditambahkan lagi ya Hmm, tuh liat, bumbunya benar-benar melimpah teman-teman Hmm, jadi ini cocok untuk yang lagi males mengulek-mengulek ya Hmm, bumbunya cukup diiris ya, atau dicincang besar-besar gitu aja Dan yang paling penting harus banyakin itu tadi jahingnya teman-teman ya Kalau jahingnya banyak dia gak hamis Nah tuh, wow, langsung, diginikan tuh langsung Bisa lepas dari tulangnya tuh Hmm, ya kan Wow, lembut banget tuh dagingnya Lembut, moist Wow, dicambur dengan ininya Sausnya, wow Hmm Tuh Begini aja udah, ngabisin banyak nasi tentunya Halo, assalamualaikum teman-teman semua Jumpa lagi bersama kita di Novi Joana Cilo Jangan lupa gak sih kita berdua Like, komen, dan subscribe Jangan diskip, nonton videonya sampai habis semua Oh ya, makasih teman-teman ya Nah ini si Joana pembukaan, si Novinya udah sibuk makan Karena si Joana-nya udah kenyang ya Di sini aku makan, tadi udah aku ngeriku sedikit ya Ini makan sama nasi, ayam, bumbu Hmm Dan karena ini udah pedas-pedasnya Si Joana tidak mau makan Karena dia udah makan ya teman-teman Iya Apa kabar semuanya teman-teman ya Dimanapun teman-teman berada Kita ucapkan terima kasih untuk semuanya ya Salam sehat dan sukses buat teman-teman semuanya Jangan apa ya Kasih Novi dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe Salam sehat, salam sukses buat teman-teman semuanya Iya, dinyalakan lonceng tombol notifikasinya ya teman-teman ya Ini Novi mau lanjut makan ya Karena ini baru nongol ya si Joana-nya Karena biasanya kalau kemarin kita sebulan ya di Indo Itu dia gak sempat ya menyapa teman-teman Karena dia selalu sibuk dengan saudara-saudara keponakan yang lain main ya Jadi pokoknya super sibuk Yaudah Novi mau lanjut makan ya teman-teman ya Terima kasih pokoknya untuk semuanya Sampai jumpa dengan video kita yang selanjutnya ya berikutnya ya Thank you for watching, enjoy the video Enjoy the video, bye Bye, makasih Bye-bye Nah disini udah aku siapkan ini satu ekor ayam yang udah aku potong-potong Dan udah aku cuci bersih Ini untuk hari ini aku mau masak simple tapi ini jamin rasanya enak ya Dan untuk bumbunya ini simple juga Ada bawang merah 9 biji, 7 biji itu bawang putih atau 7 siung ya Ada jahe sama cabai rawit Ini akan aku potong kasar atau cincang kasar aja Nah seperti ini aja ya Selesai Nah jadi seperti ini aja teman-teman Untuk jahe nya juga diirisin gini aja Udah selesai dan jahe nya aku banyakin Lanjut sekarang proses ke memasaknya Bawang merah, bawang putih ini jahe yang akan aku tumis dulu untuk cabainya itu nanti ya Nah disini udah aku siapkan minyak panas Kemudian akan aku masukkan semuanya ya Tumis hingga harum Nah kemudian ini udah layu dan harum Kita masukkan ini ayamnya yang udah di cuci bersih tadi Kemudian kita tumis sebentar ya biar harum Nah kemudian disini aku tambahkan lada putih bubuk ya teman-teman ya Biar lebih harum dan sedang Kita aduk-aduk kembali Kemudian disini aku tambahkan kecap hitam atau lucau ya Ini kurang lebih 1,5 sendok makan Dan juga aku tambahkan kecap asin atau samcau ya ini 2 sendok makan Kemudian lanjut aku tambahkan ini saus tiram ya Juga sama kurang lebih 2 sendok makan gak usah terlalu penuh Aku tambahkan disini ya sedikit itu saus sambal Jadi ini menurut selera aja ya Kita tumis atau kita aduk hingga rata Biar menyerap ya semua bubuk-bubuk sausnya Atau saus tiram sama kecap asin Kecap hitamnya tadi Dan ini udah tercampur rata Kemudian aku tambahkan ini setengah sendok teh bukaldu ayam bubuk Dan juga tadi irisan capi rawit Aku masukkan semuanya ya Aku memakai 3 biji Itu sesuai selera boleh ditambah atau dikurang ya Aduk-aduk kembali Kemudian habis ini akan aku tutup ya Tidak usah ditambahkan air Dia udah keluar sedikit-sedikit air Nah ini sesekali diaduk ya teman-teman Karena dia kalau gak diaduk takutnya ada yang gosong ya Cantik banget gak dikasih air Dia udah keluar air sendiri ya Cantik sekali warnanya Dan udah kecium harum banget Jadi ini biarpun simple ya Wah ini bener-bener boleh dicoba Bener-bener yummy enak banget Nah ini teman-teman akhirnya udah mulai agak menyusut ya tuh kuahnya Dan ini udah kecium harum dan daging ayamnya tuh udah mateng Ini kisaran kurang lebih ada 10 menit ya teman-teman Karena ayam ini kan bukan ayam kampung Jadi dia cepat sekali empuk Dan untuk tak terakhir disini aku tambahkan ini Daun seledri Ini harum banget ya aromanya lebih segar gitu Nah ini udah api dimatikan Udah untuk siap dihidangkan Sekarang akan aku taruh di piring dulu Nah ini udah aku taruh di piring ya tuh Teksturnya cantik banget Sausnya ya itu melimpah Simple ya pokoknya gampang ya ini Wah tuh masih mengepul-ngepul dan ini enak banget teman-teman ya Habis ini udah gak tahan aku aku mau makan Sama nasi anget-anget udah wow Nikmatnya udah luar biasa Mmm yami yami